Bismillahirrahmanirrahim Wa ma nursilul mursalina Illa mubashirina wa mungzirin Faman aman wa aslaha Fala khawfun alayhim Walahum yahzanum Allahumma salli wa sallim Wabarik ala hada Nabi yil kareem Sayyidina wa mulana Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Al-Mujahidina ta'hirin Rabbi srohli sadri Wayasirli amri Wahlul uqdatam Millisani Yafqahu qawli amma ba'du Hadrat al-muttaramin Barama sayyid Para kiai alim ulama Wabul khusus panjengani pun Kiai nurus soleh Kus hamid Soho poro kiai Tokoh agama Tokoh masyarakat Takmir masjid Takmir musola Engkang tuhu Kina bekten Para pejabat yang berkenan hadir Dalam semua tingkatannya Yang saya hormati Segenap panitia penyelenggara pengajian Solawat polsek Gumuk emas Ngangeni Dalam rangka doa bersama Untuk menciptakan Pemilu damai tahun 2024 Terima kasih Pak Kapolsek Sebelah sana kelihatan Bu Ini maklum Bu tenurunan Soho bapak ibu warga masyarakat Jember Rahimakumullah Beli lemper di pasar minggu Ada gajah minumnya susu Hai orang Jember Apa kabarmu Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you Semoga semua yang hadir Yang sakit disembuhkan Yang susah disenangkan Yang sedih dibahagiakan Yang keluarganya berantakan disakinahkan Yang anaknya nakal disoleh-solehahkan Yang berhaja dikobulkan Dan yang jomblo segera dinikahkan Amin Allahumma Amin Ibu bapak yang saya muliakan Tidak ada satu tempat pun yang lebih baik dan lebih menentramkan Dibanding majlis ilmu dan majlis pengajian Apalagi di dalamnya Ada majlis solawatan Karena ini acaranya solawat Saya ajak semuanya hadir malam hari ini Untuk niat Untuk itu supaya tidak salah niat Mari bersama-sama membaca niat Tolong ditirukan Bismillahirrahmanirrahim Nawa itu An ahdura Al maulida Mislamana wabihi Aslafuna salihun Wa biniyati Ta'dimi Syahri Wiladati Nabi Sallallahu alaihi wasallam Wa biniyati Ziyadati Al iman Wa taqwa Wa almahabbah Wa al qurbi ilallah Wa ilal rasuli Sallallahu alaihi wasallam Wa ila aslafina salihin Al fatihah Adubillahimina shantanir rajim Alhamdulillah Ar-Rahmanirrahim Iyakan Abu Dua Iyakan Asla Surah Ibu bapak yang saya muliakan Saya selalu mengingatkan Betapa pentingnya niat Karena imam Abu Dawud Meringkas Semua hadis Nabi Itu hanya Dalam empat kategori Atau empat hadis Yang pertama adalah Innamal A'malu Bin niat Sesungguhnya Segala sesuatu itu Tergantung pada Niat dan tujuan Mungkin kita Sama-sama Duduk di halaman Polsek Duduk di atas Tempat yang sama Tetapi Mungkin Di dalam hatinya Niatnya berbeda-beda Karena memang Kita tidak bisa Masuk wilayah niat Orang lain Mungkin ada yang Duduk disini Karena benar-benar Ingin mendapatkan ilmu Untuk ikut pengajian Ada mungkin Yang datang Karena di rumah Sumpah Sumpah habis Berantem dengan suaminya Atau mungkin Yang datang kesini Punya kesusahan Ekonomi Atau mungkin Datang kesini Ada yang penasaran Betapa gantengnya Gus Miftah Untuk itulah Niatnya perlu diluruskan Kenapa Kenapa saya ajak Untuk berniat Hadir maulid Karena Tidak semua Majelis pengajian Itu pasti Ada majelis Maulidan Makanya Kalau pengajian Belum tentu Maulidan Tetapi Kalau maulidan Barang tentu Pasti Ada Pengajian Sama halnya Kalau anda Berangkat haji Itu pasti Umroh Tapi Tidak semua Orang umroh Itu Haji Orang itu Kalau Solat Pasti Membaca Solawat Tapi Tidak semua Orang Solawat Otomatis Solat Orang itu Kalau wudhu Pasti Raup Tapi Kalau raup Belum tentu Wudhu Polisi Itu Bajunya Coklat Tapi Tidak semua Yang coklat Itu Polisi Nikah Itu Pasti Kawin Tapi Kalau Kawin Belum tentu Kok Kamu Apal Apa Bu Saya Itu Kalau Lawan Ibu Ibu Repot Kenapa Kalau Pengajian Lebih tertip Laki-laki Sebenarnya Jawabannya Sederhana Saya Itu Kan Jarang Masuk Mal Kemarin Masuk Mal Melewati Dalaman Saya Itu Mikir Orang Jualan Selana Dalam Kenapa Kalau Menjual CD Laki-laki Itu Dalam Kota Tapi Kalau Jual CD Perempuan Itu Berantakan Betul Kenapa Kenapa Kalau Jual Sempaknya Laki-laki Itu Dalam Kota Tapi Kalau Jualan Sempaknya Perempuan Berantakan Baru Sadar Ternyata Jawabannya Sederhana Karena Telur Sama Sosis Itu Lebih Mahal Dibandingkan Terasi Halo Halo Cewek Jawabnya Tidak Begitu Kenapa Laki-laki Sempaknya Dijual Dalam Kota Perempuan Sempaknya Dijual Berantakan Karena Burung Itu Harus Dikurungi Kalau Karena Kalau Enggak Lupa Diri Jalan Kemana-mana Betul Bu Ini Mindset Apa Bu Berdiri Ibu-ibu Lebih Suka Gustah Duduk Apa Berdiri Itulah Perempuan Dimana-mana Suka Yang Berdiri Ini Adalah Contoh Berdiri Kamu Jika Pengen Kayak Saya Kemarin Di Pondok Sejarah Sama Anak-anak Sandri Saya Mau Tanya Siap Kitab Sota Soma Itu Yang Mengarang Empu Siapa Malah Dijawab Empu Jeruh Repot Sota Soma Kok Ngarang Empu Jeruh Empu Tantular Nangis Soma Lampun Rono 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 Ya Tengeng Dasku Kok Nah Ibu Apa yang Saya Meliakan Saya Tahu Dia Mau Modus Saya Ghost Mundur Ini Kenapa Nganteng Kelewatan Ya Rupamu Itulah Perempuan Perempuan Itu Hebatnya Satu Bisa Mencintai Dua Pria Dalam Satu Hati Tapi Ingat Pria Juga Bisa Membeli Tanpa Harus Mencintai Maka Supaya Niat Kita Itu Tidak Salah Kita Diingatkan Dalam Satu Ayat Untuk Apa Sebenarnya Manusia Itu Diciptakan Allah Ta'ala Sampaikan Wa Ma Gholaktul Jinnah Wal Insa Illa Li Abudun Dan Tidaklah Aku Ciptakan Jendan Jun Kecuali Untuk Beribadah Maka Kalau Dila Dari Susu Susu Suku Gara Ngomong Sempak Kalau Kita Lihat Susunan Suku Katanya Setiap Ayat Yang Berbicara Jen Dan Manusia Itu Pasti Lebih Dahulu Jen Dibandingkan Manusia Itu Bukan Berarti Jen Lebih Mulia Dibandingkan Manusia Tapi Karena Penciptaan Jen Itu Lebih Dahulu Dibandingkan Manusia Baik Jen Maupun Manusia Diciptakan Untuk Satu Liak Budun Makanya Kemarin Pulang Haji Saya Pengajian Di Lampung Pulang Pengajian Viral Di Belakang Saya Duduk Kursi Saya Ada Penampakan Katanya Kanjeng Nyiroro Kidul Saya Ditanya Sama Wartawan Gus Apa Benar Kemarin Nyiroro Kidul Ikut Pengajian Saya Enggak Tahu Tapi Itu Videonya Viral Bagaimana Tanggapan Gus Miltas Saya Bersyukur Kalau Benar Nyiroro Kidul Ikut Pengajian Berarti Nyiroro Kidul Sudah Bertaubat Kita Doakan Mudah-mudahan Tahun Depan Nyiroro Kidul Menjadi Pengurus Muslimat Cabang Segoro Kidul Jadi besok Pak Kiyain Nur Soleh Dapat undangan Pengajian Di Segoro Kidul Pulang-pulang Tinggal Nama Merikogi Puntiki Dulu Saya Hadap Kemana Ini Pak Menurut Saya Saya Ini Menghadap Ke Barat Ini Ngetan Saya Itu Di Jember Tidak Pernah Bener Arah Saya Gara-gara Terakhir Saya Pengajian Di Jember Utara Satu Tempat Kalau Disingkat Paling Gak Enak Jember Utara Disingkat Jadi Jember Utara Kalau Ini Jember Mana Bu Berarti Jemsel Aspek Yang Paling Penting Bagi Seorang Hamba Baik Itu Jen Maupun Manusia Itu Ternyata Pada Aspek Ibadahnya Maka Kemudian Supaya Ibadah Ini Dirasa Tidak Menyeramkan Dan Menyusahkan Maka Kemudian Ibadah Itu Dibagi Menjadi Dua Ibadah Mahdoh Dan Ibadah Ghoiru Mahdoh Kenapa Bu Salonnya Kena Santet Kenapa Mati Itulah Bedanya Cewek Sama Son Sistem Son Sistem Diragati Okeh Kita Wujuti Cewek Diragati Okeh Diuntalkan Cane Milo Ono Singir Tuku Bawang Kelerum Rico Wis Kebacot Sayang Mung Dianggap Semarang Kali Nibudek Sing Disayang Matani Nah Ketika Berbicara Soal Ibadah Ibadah Ini Kemudian Dibagi Menjadi Dua Ibadah Mahdoh Sama Ghoiru Mahdoh Sehingga Ketika Orang Berbicara Ibadah Tidak Hanya Mereka Yang Berdiam Diri Di Dalam Masjid Maka Dulu Umar Bin Khotob Ketika Melihat Seorang Muslim Berada Di Dalam Masjid Setiap Hari 24 Jam Ditanya Sama Umar Bin Khotob Kamu Punya Istri Apa Enggak Saya Punya Wahe Umar Kamu Punya Anak Apa Enggak Saya Punya Anak Wahe Umar Kalau Kamu Di Masjid Terus Bagaimana Dengan Maha Isah Anak Dan Istrimu Maka Justru Yang Terus Terusan Berada Di Mejid Sama Umar Disuruh Pulang Untuk Bertanggung Jawab Memberikan Ma Isah Kepada Anak Dan Istrinya Pertanyaannya Adalah Berarti Apakah Ma Isah Itu Dianggap Ibadah Jawabannya Iya Posisi Seperti Pak Polisi Umpamanya Apakah Ini Ibadah Iya Apalagi Selogannya Polisi Kalau Bapak Ibu Masuk Kantor Polisi Begitu Masuk Selogannya Apalagi Melayani Melindungi Mengayomi Ini Senada Kalau Kemudian Betul-betul Dilaksanakan Senada Dengan Sabda Nabi Ahabun Nasi Lallahi Angfauhum Linnas Wahabul Amali Lallahi Sururun Tut Hiluhu Alam Muslim Taksifu Anhu Kurbatan Autak Dian Hudainan Autak Rudu An Hujuan Berarti Nyuwan Saya Pak Polisi Kalau Itu Anda Lakukan Tiga Hal Saja Melayani Melindungi Mengayomi Polisi Bisa Menjadi Insan Terbaik Kalau Yang Dominan Sifat Ibadahnya Tapi Kalau Yang Dominan Sifat Setannya Hati-hati Polisi Juga Bisa Menjadi Manusia Terjahat Sedunia Contohnya Sopo Ferdi Sambu Makanya Pak Kaposek Pangkatnya Cili Orapopo Sing Penting Selamet Daripada Bintang Dua Vonis Mati Cie Coba Apa Nggak Keren Melayani Makanya Bapak Ibu Masuk Kantor Polisi Itu Nggak Usah Takut Saya Itu Kalau Ngomong Soal Polisi Saya Banyak Knowledge Saya Karena Kebetulan Saya Itu AKBP Aku Kiainya Bapak Polisi Kalau Pak Kaposek Ini AKP Ajun Komisaris Polisi Kalau Saya AKBP Aku Kiainya Bapak Polisi Sekarang AKBP Yang Kedua Aku Kiainya Bapak Presiden Oh Dengan Macem-macem Sama Saya Sombong Matamu Lagi ke Polsek Membawa Kebaikan Bukan Datang Lagi Sebagai Tahanan Betul Melayani Layani Masyarakat Dengan Baik Masuk Ke kantor Polisi Ditanya Ada Yang Bisa Dibantu Jangan Sebaliknya Masuk Kantor Polisi Malah Ditanya Ada Yang Bisa Dibagi Ini Mindset Polisi Polisi Yang Tidak Bertanggung Jawab Memberikan Pelayanan Itu Konsepnya Apa Yasiru Walah To'asiru Digawai Gampang Jangan Digawai Susah Ngurus Masalah Digawai Gampang Gawai Sim Digawai Gampang Tapi Nyatanya Gawai Sim Angeli Ya Allah Makanya Makanya Sekarang Pak Kapolri Lagi merevisi Aturan Tes Membuat Sim Coba Sepengetahuan Saya Pak Giyai Membuat Jalan Itu Mohon Maaf Beloknya Cuman Dua Kali Kalau Enggak Ke Kanan Ke Kiri Tetapi Lanjutkan Pas Tes Gawai Sim Bentuk Dalan Koyok Obat Nyamuk Jangankan Kok Warga Ngumuk Polisi Dewi Tes Orang Lulus Begitu Masyarakat Tes Orang Lulus Oknum Polisi Datang Orang Tes Bayang Ini Yang Merusak Citra Polisi Wongi Yotek Jadi Ngeteng Itulah Kenapa Kemarin Pak Kapolri Bilang Gus Kita Revisi Aturan Tes Membuat Sim Memang Merepotkan Wangel Aku Dewi Yoratau Lulus Lohong Kulau Yoratau Nyetir Kok Kulau Dilok Kemenyak Glelom Nyetir Justru Kulau Nekum Boten Glelom Nyetir Meneh Kesempatan Kerja Lohong Lohong Meng Bayang Kulau Ngaji Dewi Nyetir Dewi Masak Supir Rapayu Glelom Glelom Bukan Masalah Mubadir Memberikan Kesempatan Kepada Jomblo Untuk Segera Menikah Maka Jomblo Takasih Tau Kamu Boleh Gagal Menjadi Orang Mapan Tapi Tidak Boleh Gagal Menata Masa Depan Karena Kita Hanya Bagian Orang Yang Belum Beruntung Bukan Tidak Beruntung Kok Sekarang Ada cowok Susah Menikah Saya Curiga Jangan Jangan Cowok Itu Adalah Penggemar Susu Tanpa Gelas Ababul Mustafa Siapa Yang Jomblo Ini Fokalisa Jomblo Kamu Harus Pede Jadi Anak Ababul Mustafa Kalau Besok Kamu Ditanya Sama Celor Mertua Anak Pekerjaan Mua Apa Kamu Jawab Penerbang Pesawatnya Apa Hadro Airline Allah Anak Hadro Modanya Cuman Sarung Kamu Jawab Tolong Jangan Lihat Sarung Tapi Lihatlah Ilmunya Goblok Nah Dalam Kapasitas Ini Pak Kaposek Dan Bapak Ibu Kanjing Nabi Itu Khadimul Umah Terbaik Makanya Kenapa Orang-orang Yang ngurusi Masjidil Haram Dan Masjidil Nabawi Itu Tidak Pernah Mengatakan Dirinya Sebagai Imam Tetapi Mengatakan Dirinya Sebagai Khadimul Haromen Pelayan Dua Tanah Suci Polisi Pejabat Pak Camat Pak Lurah Bahkan Sampai Presiden Itu Pelayan Rakyat Maka Disebut Wakil Rakyat Persoalannya Adalah Kalau Kayak DPR Disebut Sebagai Wakil Rakyat Berarti Posisi Tertinggi Itu Bukan Pada DPR Tetapi Justru Rakyat Yang Diwakili Cuman Problem Di Indonesia Mohon Maaf Kalau Mau Nyalon Sangat Sangat Menghargai Rakyat Karena Butuh Suaranya Rakyat Tapi Begitu Sudah Jadi Lupa Dengan Rakyat Betul Makanya Sekarang Hati-hati Kok Orang Keseharianya Banyak Cemberutnya Kok Mendadak Suka Tersenyum Saya Curiga Jangan Jangan Calak Enggak Pernah Ikut Pengajian Tahu-tahu Duduk Di Panggung Pengajian Cie Calak Enggak Kenal Dengan NO Tahu-tahu Beli PCNO Cie Calak Yang Pakai PCNO Saya Doakan Masuk Surga Pecinya Itulah Pak Bu Bedanya Pilkada Sama Pilkab Kalau Pilkab Lupa Jadi Pilkada Jadi Lupa Makanya Sekarang Kalau saya Dikasih Minum Kayak Es Seperti Ini Itu Gulanya Tidak Pernah Saya Adu Supaya Manis Yang Di Akhir Kenapa Karena Kalau Manis Yang Di Depan Sudah Biasa Kayak Cangkeme Calak Calak Mulai Mikir Pak Aposek Salah Ngundang Kiai Kanjeng Kanjeng Nabi Itu Khadim Untuk Umat Maka Bagaimana Kemudian Tugas Kanjeng Nabi Itu Membahagiakan Kenapa Siapa Siapa Yang datang Ogos Fikri Maka Tugas Kenabian Kalau Kita Mau Baca Waman Nursil Mursalina Illa Mubasyirina Wamungdirin Maksud Maksud Bobong Gus Beri kita Selawatan Iwa Bandeng Iwa Serang Mau Iwa Bandeng Iwa Bandeng Ngo Iwa Sepat Gus Mift Tang Ganteng Muka Muka Bujuni Semangat Ayo Selamat Allahumma Sayyidina Wa Taulana Muhammadin Adada Selamat Pil Bilai Solat Taulana Daibatan Bidawam Imbun Kilai Terus Nogoblok Eh Orang Apal Gak Si Loko Gop Nogos Olah Eing Olah Eing Tunggu Tunggu Loko Loko Hei Mulai Tempat Mobil banser melu-melu salaman ini ngomboi oh nenggah mali joko tinggir versi ini Gus Miptaway ikilah pemilu damai kita mau selawatan saya minta yang bawa hape semua flashnya dihidupkan ya kita selawatan bareng-bareng semua flash hape dihidupkan sampai belakang yang gak bawa hape cangkame merengis semuanya diangkat 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 termasuk yang belakang semuanya diangkat semuanya diangkat semuanya diangkat salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah ala yasin ala yasin habibillah dawasana bih bismillah wa bih adhi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badari ya Allah bi ahlil badari ya Allah bareng-bareng salatullah Allah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah dawasana bih adhi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badari ya Allah bi ahlil badari ya Allah cogo tingkir minumnya kopi kopi ditanam di pinggir kali ayo berpikir tentang negeri ini kalau bukan kita siapa lagi kalau bukan kita siapa lagi salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah habibillah kawasan nabi bismillah wa bih adhi rasulillah wa kulli mujahidi lillah di ahlil badari ya Allah di ahlil badari ya Allah jalan-jalan di pedesaan desanya aman bersih terjaga sucikan hati tetapkan iman merah putih meleka di dada merah putih meleka di dada salatullah salatullah ala toha rasulillah salatullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah kawasan nabi bismillah wa bih adhi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bih ahlil badari ya Allah bih ahlil badari ya Allah bunga cantik di tepi taman beragam warna memikat hati mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI demi keutuhan NKRI salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah ala yasin habibillah ala yasin kawasan nabi bismillah kawasan nabi bismillah wa bih adhi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bih ahlil badari ya Allah bih ahlil badari ya Allah bih ahlil badari ya Allah minum kopi rasanya nikmat makan lampar isikan lapar mari ngaji dan bersolawat dari jember untuk Indonesia dari untuk Indonesia salatullah salatullah ala toha rasulillah salatullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah salatullah salatullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah apa itu bagus dikwih 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 cintamu boleh kandas tapi karirmu harus jelas karena karir yang jelas akan mengundang cinta yang berkelas terdengar dikwih 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 buah pelimbing buah pisang raih ini glowing kakinya melang-melang buah pelimbing di atas gede raih ini glowing tungka eh eh ngaji kalau ngaji limang menit melih mungkin dilanjut Gus Fikri kalau pindahkan eh kurang orang 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 kenapa kemudian ibadah dibuat lebih menyenangkan karena tugas kanjik nabi menikah wa manursilul mursalina illa mubasyirina wa mongdirin berarti Hai berarti pengguna ngomongkir melalui aku Joh kalau Hai poro garangan lancodot rahimahumullah Hai ternyata Bapak Ibu Hai kalimat mubasyir itu lebih didaulukan dibandingkan mungdir itulah kenapa Kiai Ahlu Sunnah itu rata-rata lebih mengambil jalur mubasyir dibandingkan mungdir makanya kenapa Kiai-Kiai NO itu bisa lebih diterima di semua kalangan kenapa karena mubasyir ngajine di gawe nyanangke Hai laku tak mau ngelayanin dasa minim biayanya imumet dasku toh Hai pustosak kita ketokmu Hai sengketo ndase ya muka-muka suduwe bojo ganteng kayak gusmikta sengketo awa ya muka-muka suduwe bojo watengnya api kayak gusmikta sengketo sarungi ya muka-muka ngebojo sesok neng buri panggung lebusur gondisi diri mengangkat mulai pengajian jadi berpengajian muda Hai contohnya Hai kenapa saya itu nge-fan banget sama Imam Abil Hasan as-sadili Kiai-Kiai NO itu rata-rata leh ngerti ceritanya Imam Abil Hasan as-sadili makanya kenapa diantara kita tidak banyak yang mengambil Torikoh as-sadili yah soalnya Torikohi Imam Abil Hasan as-sadili Imam Abil Hasan as-sadili itu Hai tokoh sufi tapi juga kaya raya problemnya Kiai NO itu satu nyonto sufi nih tapi orang nyonto sugie bahkan laono Kiai suge nih ku biasane malah dirasani contohnya Sopo aku lho kok sombong gila nyatane aku suge kok bedane Gos Mipta karo Gos Fikri langsiji Gos Fikri banyak pendapat Gos Mipta banyak pendapatan maka nginyewon sewo Gos Fikri kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda tapi Insya Allah sama Gus sama-sama belum jelas ya nanti gampang mawan Gos Fikri Kalo dikasih ya diterima enggak dikasih Pak Kaposek di WA piye karek mucok ngono bu Imam Abil Hasan as-sadili kaya raya pulangku kelingan salah satu doa yang dibaca oleh Imam Abil Hasan as-sadili ijazah sangin gurukul rabbanawase alaina arzakona wala tahjub nabiha anukhrona kalo sekarang orang mengatakan wong zuhud ki rolandwe bondo kui salah orang zuhud itu bukan tidak boleh punya harta tetapi harta hanya berada di tangannya bukan di dalam hatinya dia mengatur harta bukan diatur oleh harta dia mengatur jabatan bukan diatur oleh jabatan kiai kudus uge bu nyewon sebu dungo sing paling viral apa li robbana atina vid dunya hasanah sik mandek vid dunya hasanah coro membaca vid dunya ini kulak kudu idhar vid dunya berarti urusan dunya wikudu idhar kudu jelas korok vid dunya enggak tapi vid dunya urusan dunya harus jelas pelajarannya bagi pak kaposek urusan amplop harus jelas inilah beda saya dengan Gus Miftah kalau saya punya prinsip kiai istilah kriminalisasi kriminalisasi ulama saya ditanya wawancara TV Gus bagaimana pendapat bagaimana pendapat Gus Miftah terhadap kalimat kriminalisasi kriminalisasi ulama nah soal orang kaya dan orang miskin itu saya baca hadis itu saya baca hadis gus Miftah menyebabkan diperjelas menyebabkan menyebabkan nyebabkan kalau saya tidak mengerti baga itu karena orang cember dengan orang kumaskan halus-halus biasanya wong niku sing jujur sing los-losan apa sing ngomong batin lawong kaken batin gue biasanya penyakit setruk soalnya nopo-nopo ditahan jaringan ngerti setruk penyakit nopo setruk itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara setruk gaji dengan setruk belanja ya rupa-rupa kering gimana sini ya tukluna jannah jadi kaji nabi itu menegaskan orang-orang yang sama sholatnya sama imannya kualitas ibadahnya sama tapi sing potongan ngerti-ngerti ini ambil sing suge itu masuk surga lebih dulu yang sampean jaraknya berapa jaraknya bintang Gus binis fiaumin ala lisa ni rasul kaji nabi di lisanya menggunakan kalimat setengah hari nah sahabat ibn abbas itu nafsiri setengah hari itu 500 tahun jadi alhamdulillah kulon jenengan kan kalah suge kali Gus Mifta berarti kita sudah masuk surga lebih dahulu Gus Mifta masih hisap 500 tahun oke oke jadi sesok sing kere kewisnya surga wis odasatus kolan kelon mongan-mangan keromas keramas sing suge antri 500 tahun tapi ingat wong kere ni ku ga ada hak hak perogratif nopo hak perogratif wong kere ngajak melebu surga wong sugeh sing nengdonya biasanya nengke wong kere lamos aku bengikin nengke wong samini mbene rano sinyafati aku kan danco eh orang mungkin miskin itu sudah lama di surga wong suarga itu bolak-balik keramasai sing soge soge termasuk yang di jabatan Kapolsek itu masih antri hisap 500 tahun santimawan pak Kapolsek ini ku dawe wong kere santimawan nah sekarang saya tanya kesampaian semua saman milik dari wong suge nama dati wong kere sing suge kata negos minta sing kere kata negos fikri pilih keren apa suge nangkuh anda yang oleh Allah diberi kemiskinan tenang saja dibalik kemiskinan ada sur dibalik kekayaan juga ada sur miskin sabar suarga soge syukur suarga samain melebundi soge melebunrokko ambe kere melebuk suarga melebundi samain suge melebuk persoalan yang raimu rano potongan suge selalu olah Nabi Muhammad tapi santai wele santai baik sing Louis disedengikan saya memang senang dengan Gus Mifta ini sumbut Pak sumbut ribon gue sumbut suki oleh saya itu ngitung lah ya Gus Mifta itu kalau entah Gus Mifta ini wongi loman saya itu Alhamdulillah momen dasku padini jalur amplop wedadak noko bocahadron jelok sangoni ketok rupo mokoye kodak infako saya itu kalau enggak keliru tiga kali ke rumah Gus Mifta Gus Mifta ke rumah saya satu kali saya kesana tiga kali itu sabun ketemu Gus Mifta saya pasti di nah itu yang menyebabkan Gus Mifta Insyaallah lebih cepat masuk surga mbak Mbak Sandi Amplopi ngelem-ngelem tapi maaf bukan karena kayanya tapi karena lomanya ini masalahnya saat ini seman saya tanya sama duit duit dengan duit ilmu lebih milih mana beskos begini kalau sama mau ilmu saya yang memberi ilmu kalau sama milih diberi uang Ben Gus Mifta sing away bucahadron sangoni bucahadron sangoni biaya suge wah tenang wala rampong pengajian biasanya itu apa eh apa mic micin bensin ini capiroi 10 eh tolong puluh oke men mata aneh ini saat telung puluh lah berarti ini nyeketan emu sejuta lima ngatus takai dolar sejuta enam matus seginya satu dolar gini oh suge padaknya Gus Fikri selualan Nabi Muhammad ngaji 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 banrion jaluk Hai kue masuk ngaji ini mposek rokok meradu penikah reducing santai yes sesuai melebus surga singa walau tk polisi tapi Banser soalnya Banserki tugasnya survei lokasi jadi saat dirungnya kie melebus surga surga disurvei karun Banser surganeh siap Banser serlog kie ini melebus surga Bansernya metu meneh jadi saya mending lu mending lo mending surga pakyai lu termasuk Gus Biftah pernah menyerangkan bahwa anggota DPR masuk surga diprotes lu itu kok anggota DPR masuk surga kata Gus Biftah cuma kunjungan kerja kenapa kenapa Bansirnya jalan apa ya sangoni me sangoni perwakilan Bansir ini Hai nyo Satus dolar gitu kurokok Hai ah piyai sugeh woi santai woi santai woi kontak ngaji dilit meneh lawan samini jalan kabai aku modar goblok selalu ada Nabi Muhammad Hai pon ukurannya wong Mulyani kumboten merga sugie boten merga kiri nih saya selalu mengatakan sugi hato miskin tuh mindset pola pikir Hai onokalane wong duitnya okeh tapi ketok kiri merga kakeyan sambat lateng Jember nih ku ada dua golongan ada golongan sumaker ono golongan kirmasu Hai nama ngebeda nih sumaker sugeh macak kere ono meneh kirmasu kere macak sugeh tapi begitu ono BLT kabeh ngaku kere wongi ya teko ya melungguyu biasanya jilpapnya coklat jadi ternyata Kamulyana bukan masalah kaya atau miskin tapi kepada sodakohnya milau wantan kitab wasiatul mustafane kono pengendekan keren ngeten manat ama musliman Hai barang siapa memberikan makan orang Islam Hai sena jantau namung sak bungkus tok sak puluhan sak piring Hai kataballahu lahu alfa alfi hasanatin Allah akan memberikan sejuta kebaikan Hai wa maha anhu alfa alfi sayiatin Allah akan menggapus sejuta keburukan Hai wa rofa alahu alfa darojatin dan Allah akan mengangkatnya seribu derajat jadi kaya kulungi sak gong-gong pengajian wawih wawih ngakai duit orang kok duit kulungus kata tapi mindset nih aku moh jarani wongkiri milonopo pondok kuloniku kabeh gratis sak mangane sak sekolai pada santrin dengan persani lak mangan subhanallah gunung semeru pindah neng piring tak kandang metutuk jadi umpomo kaposek nyangkoni aku wiramukin mlebunggongkule mlebunging cangkame santri Hai uang aku ingin bar diundang hajiro presiden kok seki diundang hajiro pak kaposek berarti kelas kaposek podok karo presiden neng bedoni siji presiden langan nyangkoni aku oke lapor sekgumu emas murah dinyang bocaya sopo yoiki nah kenapa metode koyo ngaji neguswi kriwo menyenangkan soalnya gini loh wong sumeh kekudu dilatih kenapa ada hadis bunyinya tabasamu kafi wajiyahika sodakoh senyumu atas sodaramu itu adalah sodakoh jadi gustologi adil sing dimaksud adil kiopo wadu usai infimahalih sesuai dengan porsinya porsinya orang kaya wisodakoh nganggu bondoni porsi ini wong kere sodakoh nganggu senyum senyum itu juga perlu dilatih sing paling ngapik wong suge sodakoh apa orang bahasaan ini full senyumnya apa eh smile piti binafsen ah piti binafsen full senyum sing paling ngapik wong suge meneng full senyum sing paling ciloko kere kakeyan merenggut wes kere merenggutan enten ngoteniku pak oh no sopah bojomu kuloniku pelajari tenan ke ngapa kok sampai ono hadis bunyinya sedekai wong kere kui ono hadis bunyinya sodakoh yang paling sederhana itu adalah senyum karena ternyata baik si kaya maupun si miskin itu sama-sama punya potensi sodakoh seorang orangnya wong suge pimanfaat mergobondoni wong kere kudumanfaat mergob senyum kan ngono li maka saya selalu mengatakan lebih baik tidak ikhlas tapi sodakoh daripada ikhlas tapi ratau sodakoh luwe api ora faseh tapi gilemocokoran daripada faseh tapi gilemocokoran luwe api sholat senajanto orang khusuk daripada khusuk tapi ratau luwe api ngaji senajanto ngantuk daripada melek gaweane ngeslot jadi kuduman ku tak sing dimaksud wadu usai infimahali itu itu mengisaratkan kepada kita supaya rakakean sambat suge ayo iso gus maklum gus ntar langlung-langlung duit-duit jeneng ane ku tampil menarik di hadapan suami saja itu lebih dari sodakoh inna dorta ilaihya sarotka wong wedoknya aja sekali-kali merenggut di hadapan suaminya rungwono wong wedok tapi sebenarnya lih membahagiakan istri itu cukup dengan 70 cara cukup dengan 70 cara satu shopping sisanya 6-9 bu senyum makanya kenapa tau rumah tangga paling tinggi derajatnya mitrut kanjing nabi itu bukan rumah tangga yang serius ternyata sakinah itu bisa dimulai dari mula abah mula abahnya apa lih guyon jadi lah iso setan paling benci karena suami istri yang seneng guyon milah karena bojo rasa terlalu serius lih kaya aku loh los guyon malam jumat bojoku dandan di kamar aku kan jobo iki caranya biye supaya bojoku seneng tak pancing aku moco solawat dari luar kamar bojoku gilem dikeloni apa orang tergantung responnya ke piye melepuk kamar aku bengok iya rasulallah tante ini bojoku njawabi ke piye lak njawabi mesra siap lak njawabi atos berarti orang siap aku guyon kaya pak soleh tenan pak soleh iya rasulallah bojoku njawab iya habiballah sikat tapi kok melepuk kamar jawabannya atos oh rasido lih iya rasulallah ya habiballah hahaha rasido setan ki paling geding karo rumah tangga suami istri so guyon ngelaki ku lo tenan lih melepuk kamar bojoku turu lepuk ke selimut tak ngertuti sing banter tungut romantisnya seorang suami itu ketika ngertuti istri bojoku gak mau apa kio estu pak guyon mawon bojoku takkan bah ngopo wong lanang kok ngertuti banter ayo wong lanang ngertuti mesti banter soalnya apa cedak karo mik Guyan Mawon melebuk kamar serius Pak polisi yang ngonon dan melebuk kamar biasa-biasa Mawon mentang-mentang Kapolsek melebuk kamar nganggup SOP Bojo ini melebuk kamar buka rok gerak Aaaaah kesemua Kulau ini tenang pake Soalnya kulau ini membaca beberapa riwayat Contoh ini Kanjeng Nabi takkone karo Siti Aisah Kanjeng Nabi Dari semua istri Nabi siapakah yang paling Nabi cintai Sintakon Siti Aisah Yang mesti jawab toh Ya wakmu toh Siti Aisah Sopo meneh Estu tenang Bisa enggak dideklarasikan dihadapan semua istri Oh bisa santai Akhirnya Siti Aisah diwenei kurma siji Sopo meneh Sopo meneh Sopo meneh Itu ngumpul teng dalami Siti Aisah Kanjeng Nabi dipontang letih Kanjeng Nabi Sinten garwane jenengan sing paling disenengi Bojoku sing paling saya sayangnya adalah yang saya kasih kurma satu Padahal Bojonek abeh diwenei kurma Berarti nopo kanjeng Nabi seneng guyon le Dan itulah enaknya kalau punya banyak istri Tapi sayang Gus Mifta tidak berani meniru itu Saya bukan kau tidak berani Kenapa walaupun uang saya banyak enggak nikah lagi Karena saya menghargai perasaan seorang istri Karena saya punya prinsip pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya Tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya Kenapa saya ngomong seperti itu Karena di rekam banyak kamera Kau nangan Bojoku mudar lagi Masa kulon apa? Dikawih happy mawon Itu yang dimaksudmu basir Basiru wala tunafir Ojo dikawih susah nih Urip ini agama itu solusi Rumah tangga santai mawon Contoh malah ini pemilu damai Bojem lebu kamar ketemu Bojomu Orang usah ngomong capres Tau nggak ku kiras dokelon Gara-gara sing lanang ngaro sing wedok bedo calon presiden Sing lanang seneng karo Prabowo Sing wedok seneng karo ganjar padu Orasi dokelon Akhirnya sing wedok turuning kamar Sing lanang tukuning sofa Soalnya pihak piano wang lanang tetap kalah karo wang wedok Soalnya wang wedok itu keren nih Bisa menghidupkan barang mati mematikan barang hidup Bisa menghidupkan barang mati mematikan barang mati mematikan barang mati mematikan barang mati Tapi merah putih tetap satu Setuju Partai ini bedo rapopo tapi merah putihnya nggak boleh beda Setuju Santai mawon Caleknya bedo ya rapopo Caleknya lah sergup ngaji lah model ngotain kita Orang diundangnya tekko Jajal sesuatu dati diundangnya yura tekko Gimana buatan? Calek ini ku modali saat ini luru Berani dan sabar Berani mengumbar janji Dan sabar dalam melaksanakan janji-janjinya Larpi nyalon Sesu aku dadi dalane tak bangun Begitu dadi pripon pak dalane Seng sabar ya Ini ku problem pak kaposek Bedo ini Jakarta sama daerah itu itu Kalau daerah banyak jalan berlubang Kalau Jakarta banyak lubang berjalan Jalan berlubang karena nggak ada anggaran Lubang berjalan menghabiskan anggaran Iki sesok pemilu Beda calon presiden Hurra popo Saya itu kemarin di Jakarta Agus Fikri mengkampanyekan Kiai HB Pulama Itu justru harus berani dukung calon presiden Supaya apa Ngawal calon presiden Supaya dadi presiden Sengapi Mengkampanyekan dengan cara yang baik Caranya bagaimana Sampaikan kebaikan calonmu Tanpa harus menjelekkan calonnya Orang lain Kalau Kiai HB Pulama nggak mau dekat dengan Capres Akhirnya Capres akan didekati oleh orang fasik Karena sejarah membuktikan Pemimpin-pemimpin top Itu rata-rata dikawal oleh wali dan Kiai Raden patah Bisa hebat Karena dikawal oleh wali Songo Kulang itu apa lagu sekali Raden patah Soalnya Raden patah itu Mbah kulo nomor pitulas Orang percaya ya Ayo dibuktikan Miftah Hitungin deh Dwi bapak Kiai Muhammad Murodi Dwi bapak Loro goblok Aku si jio Ngitungnya salah Miftah Dwi bapak Kiai Muhammad Murodin Dwi bapak Muhammad Boniran Dwi bapak Muhammad Usman Dwi bapak Jalaliman Dwi bapak Sama Mohamed Besarin Dwi bapak Nama ini Anom Besari Caruban Dwi bapak Dwi bapak Dwi bapak Dwi bapak Raden Demang Dwi bapak Panembahan Dwi bapak Dwi bapak kira semara gue Bapak Sultan Trenggono gue Bapak Raden patah gue Bapak Prabu Brawi Joyo Wah lulas goblok ayo Prabu Brawi Joyo kondang wongeng guanteng rambut e-gondrong mila putu nih kaya aku lumrah apa rumah samusing ngomong nasap mongkwetok saya jumlah ribut nosap nasap nosap nasap buhabit bukiya ibu Sinten Neku kemulyaane inna akromakum indollahi ajkalku wes rosa ribut isin namanya di wang Indonesia gina poboten Raden patah Neku iso hebat mergoti kawal wali songo dema ambruk muncul kerajaan pajang honor aja gede jenengi Sultan Hadiwi Joyo Neku jeneng asline Joko Tingkir Joko Tingkir iso hebat mergoti kawal karokan jengsunan kali Joko itulah alasan kenapa para pejabat kalau mau nyalon ziarahnya kemakam Sunan Kali Joko mergoti anggap sukses ngawal Sultan Hadiwi Joyo para pejabat itu tidak pernah mau bus kalau ziarah kemakamnya Sunan Kudus soalnya apa Sunan Kudus dianggap gagal ngembani Aryo Penangsang darah birunya itu bukan Joko Tingkir tapi Aryo Penangsang Milo wongsa nih lakon ziarah makam Sunan kudus gemang pro kabupaten yang paling dihindari pejabat Loro siji kediri Loro kudus milos agak gagah gaib losok karulir Boyo presiden Rono sing Wani moro soali Rawani nyebrang kali berantas sing Wani monggosdur mulai lengser niku mitos tapi nyoto Pak Kapose nomor Loro kudus Masa kulon apa calon presiden kudu dikawal kalau orang mengatakan kiai enggak usah capres-capresan kucang kemewong fasek yang pengen menguasai calon presiden Pak Kapolri gilwok Nasrani seneng aneh cedak karo kiai mergong ngerti Dati Kapolri abot cedak karo kiai lah milo kaya soleh macem-macem ayo kula kali Pak kiai soleh mungkin pilih aneh bedo tapi bukan berarti kita harus bermusuhan gen apa button yakin mawan telut-telune wong api Mas Prabowo wong api Mas Ganjar wong api Mas Anis wong api dukungan calonmu tanpa harus menjelekkan calonnya temanmu setuju ini prinsipnya politik secukupnya persaudaraan selamanya politik secukupnya seduluran salawase gen apa beten ayo kaya gula cedak karo Pak Prabowo yur apa-apa jeningan cedak karo sopoh monggo tapi nyuan sewu jangan menjelek-jelekkan saya kila mau elek-elek malah kuat eh Pak Prabowo calon bersama sikile pincang sikile pincang mergo berjuang ning timur-timur lasik ilmu normal gengajuli bojomu tok apakah karena fisiknya seperti itu kemudian menjadi hina horat Gus Fikri walaupun duduk di kursi roda tetapi kelihatan terhormat kenapa karena ilmunya gila pembentang daripada kue normal rana manfaatnya mengoceng-aceng tok nih sengit aku sing sing Mas Ganjar sampaikan kebaikan Mas Ganjar sing sing Mas Hanis sampaikan kebaikan Mas Hanis sing sing Pak Prabowo koyokkolo yus ayo caranya ngoteniku iku pop nuwun sewu yang dimaksud pesta demokrasi pesta itu harus menyenangkan Pak Kosek Pak Kaposek bukan menakutkan milo kulo ngomong kalau santri kulo 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 dinyek gara-gara kulo dukung Pak Prabowo santri kulo ceng nyerang ojo rapopo abahki soyo dinyek soyo sukih soyo di fitnah soyo gileleng kenapa mergokulo sering matur ketika ada orang lain membicarakan kekuranganmu tersenyumlah kenapa kekuranganmu kalau saja diperhatikan apalagi kelebihanmu Oh no cok kulo jeng mau shalawat hasbi rofi baniki terus ke Gus Fikri soalnya kulajeng pindah Pak Kaposek Masa iseng berikok berasa suwe suwe wang murah dinyang kok suwe suwe aku mungkin Munggah setengah songol yu saya iki jam sepuluh saat jam setengah lo Indonesia tetap damai amin Allahumma amin siapapun yang jadi presiden sudah ditakdirkan oleh obat dilawah khil mafut awal dirosakisro nge pokoknya sopo wahi presideni kwera nyambut gawi yo tetap luwe wera macul tetep orang duwe duwe orang moto tetep orang duwe gambar aku yuk di foto maksud pakai soleh tok alas suwe nih ngapa orang moto matanya merem siji soalnya lorok 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 temerai sandelok Hai muta motor atau dicetak nanti mau sepuluh mau sepuluh mau sepuluh bani alek ingat cantik tampan itu relatif editing alternatif ya selawatan hasbi Robi Jalla Allah Allah maa fi kalbi khairu Allah Nur Muhammad balas suwe sir Sampai jumpa di video selanjutnya Hai sepindah males yang khusus bareng-bareng hasbi Robby Maafi kalbi Oh Nur Muhammad La ilah Hai Ilah Allah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh